Oke kita sekarang scan mobil hammer H3 ini keluhannya check engine nyala keluhannya check engine nyala terus apa ya temperatur juga nggak naik AC juga panas kita scan dulu saya pakai launch OBD2 soket konektor OBD nya ada di sini nih tuh di bawah setir di deket apa namanya pedal rem sama pedal disini ini soket OBD hammer H3 kita coba nyalakan dulu oke kita start nah ini eh apa namanya indikator check engine dia masih nyala terus masuk gigi normal ya nggak ada nggak ada masalah kita cari tahu penyebab indikator check engine nyala terus nggak mau mati ketika mobil dihidupkan keluhannya sih AC juga panas terus sensor temperaturnya nggak mau naik jadi dia di bawah terus terus AC nya juga nggak mau nggak mau atau dingin nggak bisa dingin istilahnya AC off kita coba kasih on AC nya juga panas AC juga panas disini keterangannya AC off oke kita scan dulu sebentar ya ini nih pakenya gm gm confirm otomatik amr 2 tahun 2008 amr ha3 tahun 2008 coba kita sistem scan 4 speed coba kita tunggu sampai 100% skenernya biarlah hasilnya ketahuan semua kalau udah 100% ini kita coba lihat di transmisi kontrol modul di sini keterangannya p0741 konten terklat sistem stack oke kita bisa screenshot dulu sebentar oke kita exit 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 kita lihat di transmisi eh ini yang tadi sorry 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 kita lihat di engine kontrol modul engine coolant temperatur nah ini di eh apa namanya sensor temperatur ini sebenernya bisa kita clear eh nanti eh cek engine nya akan mati cuman percuma juga kalau kita lihat di engine kita hanya clear tuang kalau misalkan spare partnya nggak diganti pasti nantinya balik lagi seperti itu kadangkan udah diganti pun ada juga yang masih eh tetap nyala istilahnya walaupun udah diganti nggak lama pasti begitu lagi seperti itu jadi lebih baik nanti kita ganti sensor temperaturnya jadi ini nggak usah kita dilet dulu biarin dulu nanti setelah kita ganti baru dilet baru kita tes jalan kemudian apakah sensor temperaturnya dan apakah sensor temperaturnya nyala eh sensor temperaturnya nyala apakah indikator suhunya suhu mesin bisa naik atau enggak dan AC pun harusnya posisi on dan di sini di speedometer udah on ini masih off oke mungkin kita lanjut besok ya untuk 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 pengecekan lebih lanjut sekarang kita hanya scan aja jadi kita cari tahu dulu dimana dimananya kerusakannya yaitu tadi kerusakannya ada di konventer sebetulnya bukan konventernya mungkin ya di sensornya aja speed sensor biasanya yang bermasalah terus kalau di ECM engine control modul itu di coolant temperatur oke sudah dulu kita keluar nah ini tadi kita udah scan hasilnya sensor speed sensor sama sensor temperatur jadi indikator check engine ini nyala penyebabnya dari sensor temperatur engine jadi untuk kelanjutannya besok kita perbaiki lagi nanti hasil perbaikannya kita upload lagi ke di youtube dan nanti saya kasih tahu juga letak sensor temperaturnya di sebelah mana yang hammer H3 ya paling begitu aja dulu nanti kita lanjut besoklah oke makasih oke 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 oke